Ini dari Purwakan RTV Dari Purwakan RTV Untuk ibu tambahannya Ini subangan dari Purwakan RTV Channel Youtube Terima kasih telah menonton Terima kasihelah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihelah 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 Hai semudahan bermanfaat ya Bu ya buat ibu semoga cepat sembuh ya so baru di sini ini Halilah Putri Indonesia guys Hai beras ini benar-benar Hai bersin aja ya Hai orang-orangnya aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh campur rasul Alhamdulillah kami sekarang berada di TKP kedua yaitu di Perumiria Asli yaitu ada seorang impu yang sudah tahun-tahun sakit stroke Alhamdulillah sudah didistribusikan bantuannya kami saat ini bersama Kang Salim Malaidrus beliau adalah legend timnas dan versi asal Prokarta itu kebanggaan Prokarta dan juga kita punya kebanggaan lagi satu lagi yaitu Neng Halila boleh dikenalkan nah ini Neng Halila Hasnah Hairunisa beliau adalah Putri Cilip Indonesia tahun 2021 dan pemenang desktop model ini Ibu Sinta kami perkenalkan ini dari rekan kami yang melaporkan warga disini yang betul-betul Kang Ricot dari media online ini kan ya dari Pak Asik dari rekan litra kami dari asal cepat tanggal dari Kang Jajang dari Peking Pura Karta Kang Nija dari KSI Kang Nija komite sepeda Indonesia ya Alhamdulillah kita sudah mendiskusikan bantuan kepada target yang memang sudah dibantu yaitu dari Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Uwak? Ibu Uwak di warga disini yang sudah lama sakit stroke Kang Salim ada komentar dari kegiatanku? Oh iya Kang Salim ini kemarin ikut serta dalam kegiatan Pembangkapan Tunisya beliau menjadi ikut serta dalam pertandingan amal antara region versi timnas dengan versi pohon dan juga Neng Halila ini juga mewakili sanggar dan yang terjejaran dan juga ikut kemarin sebagai permisi acara kegiatan kami di Stadion Pembangkapan Tunisya Kang Salim ada yang disampaikan? Ya saya cuma mengatakan cukup terima kasih buat rekan-rekan dari Bela Pura Karta ya dalam membantu orang-orang yang sangat membutuhkan utama ya biarpun ininya saya nggak terlalu ini tapi mudah-mudahan bermanfaat buat yang menerimanya gitu ya dari saya cukup sekian aja lah ya memang kami membantu stimulan tidak bisa membantu pasien hingga sembuh jadi kami hanya melingankan beban Alhamdulillah jadi kami sudah alokasikan dari hasil donasi yang terkumpul ini selain untuk diusurkan ke wilayah-wilayah yang terkena bencana disantara juga untuk membantu saudara-saudara kita sesama warga-warga yang membutuhkan doa pertolongan Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya Amin Semoga ibunya cepat sehat dan juga semoga sederhana-saudara kita penjari bermanfaat dan itu saja yang saya sampaikan terima kasih demikian makasih semua untuk pekan-rekan yang sudah berpartisipasi hari ini menyeluruhkan bermanfaat semoga kegiatan ini menjadi manfaat bagi masyarakat Purwakarta dan Indonesia kebetulan kegiatan kita bertajuk Purwakarta untuk Indonesia demikian laporatasi kami dari Kriya Asri Purwakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.